Clip dan Mask adalah fitur untuk membatasi daerah yang kelihatan dan disembunyikan pada obyek berdasarkan obyek bantu. Kalau di Inkscape, menunya ada di Object, nanti ada Clip dan Mask. Oke, kita mulai dari Clip ya. Jadi untuk Clip, di sini ada dua obyek yang terlibat, yaitu kita sebut saja obyek A atau obyek asal dan obyek B atau kita sebut saja Clip Path. Jika kita taruh obyek B di atas A dan Clipping diterapkan ke keduanya, maka obyek A akan hanya kelihatan sebatas bentuk obyek B. Sisanya akan tidak tampak. Jadi obyek B semacam dipakai untuk pola saja, untuk memotong obyek A sesuai dengan pola. Tapi jangan khawatir, operasi ini berlangsung secara non-destruktif. Artinya, walaupun obyek kita berubah dan ada bagian gambar yang hilang, aslinya masih aman kok. Bisa dibalikin lagi kapan saja. Yuk kita coba. Misalnya kita punya obyek di Inkscape, kita gambar kepalanya Batman, mungkin bayangannya saja. Misalnya seperti ini. Kita rapikan. Berubah warnanya mungkin jadi... Iya. Stroke-nya nggak usah. Oke, ini kegedean kita kecilin saja. Tahan Control sama di-drag. Jadi kita punya Batman di sini, cuma siluetnya saja, head and shoulder. Lalu kita mau klip ini dalam bentuk lingkaran sederhana misalnya. Kita ingin potong Batman ini dalam bentuk klip. Jadi ini, Batman ini adalah obyek yang mau di-klip. Dan ini obyek klipnya. Nah, jadi caranya cukup pastikan obyek klipnya ini ada di atasnya obyek Batman. Lalu select keduanya. Lalu obyek klip set. Nah, jadi deh. Jadi si Batman ini akan dipotong sesuai dengan bentuk obyek klip path. Ini benar-benar polong ya. Jadi kalau kita tahu background di sini, benar-benar polong. Jadi InScape ini hanya menandai kedua obyek tadi sebagai pasangan obyek yang di-klip. Jadi walaupun sudah jadi obyek yang kepotong kayak gini, mereka juga bisa dilepas lagi sehingga masing-masing obyek tadi kembali ke bentuk asal. Jadi caranya, obyek klip rilis. Nah, akan kembali ke keadaan semula masing-masing ini. Oke. Kalau tadi klip pathnya link kawan, kita juga bisa klip pathnya dibuat bentuk bebas pakai pen tool. Misalnya, untuk asal aja. Kita selek dua-duanya dengan tahan shift-click. Lalu, object, klip, set. Nah, akan di-klip menggunakan klip path yang di atas tadi. Nanti kalau sudah ke klip gini, kalau kita selek obyeknya, di status bar nanti ada kata-kata ini. Klip dalam huruf miring. Artinya ini obyek yang lagi di-klip. Kalau obyek lain nggak ada. Kalau ini ada. Lalu kalau kita edit path, kita bisa mengedit path obyek yang di-klip ya. Jadi ini obyek yang di-klip bisa kita edit seperti biasanya. Kelihatan di sini bentuknya masih seperti ini. Untuk mengedit shape clip-nya, kita juga bisa. Kalau kita lagi pilih tool ini, edit path ini, lalu kita lihat di sini. Di sini ada show clipping path of selected object. Kalau kita aktifkan ini, dengan ini kita bisa melihat dan mengedit clip path-nya secara langsung. Yang bagian warna hijau ini. Karena kebetulan obyek clip-nya adalah path sederhana yang seperti ini, maka ini kelihatan. Bisa kita edit-edit langsung. Jadi kita bisa edit langsung tanpa harus merilis clip-nya terlebih dahulu. Lalu di sini menu-nya ada clip set inverse. Kita coba saja. Jadi obyek ini kita duplikat. Kita rilis dulu. Kembali ke dua obyek asal. Kita coba select dua-duanya, lalu kita object clip set inverse. Nah, yang terjadi adalah justru kebalikannya. Di sini clip path-nya justru akan melubangi obyek yang di-clip. Jadi cocoknya untuk kasus lain ya. Misalnya kita pakai buat bikin donat misalnya. Jadi kita bisa punya dua obyek. Nah, ini obyek yang kedua ini dipakai buat melubangi obyek yang pertama misalnya. Kita tinggal select saja semuanya. Clip set inverse. Nah, nanti akan melubang. Kemudian kita copy lagi obyek Batman kita. Oke, misalnya kita rilis dulu ini. Rilis. Kita delete. Kita ingin gambar Batman-nya ini. Kalau kita bahas tadi kan clip-nya melibatkan dua obyek. Yang mau di-clip sama obyek clip-nya. Gimana kalau obyeknya kompleks, bukan sekedar path biasa. Nah, hal ini tidak masalah. Karena baik obyek yang mau di-clip dan clip obyeknya semuanya juga bisa berupa group. Jadi kita coba misalnya Batman-nya lebih kompleks ya. Kita kasih detail sedikit misalnya. Kita kasih mata. Fill and stroke-nya kegedean. Stroke style-nya gede amat ini. Dikurangi saja. Kita buat latar belakang juga. Misalnya ada bulannya. Misalnya ada background gedung-gedung sederhana. Kita group. Kita swipe dulu aja. Nah, ini jadi obyek yang mau di-clip misalnya seperti ini ya. Obyeknya kompleks. Jadi, untuk menjadikan satu obyek, syaratnya kan jadi satu kesatuan ya. Jadi, kita harus group dulu. Nah, ini jadi bisa di-group. Nah, sekarang kita bisa membuat clip path atau clip obyek. Clip obyeknya pun bisa berupa obyek kompleks ya. Misalnya gabungan shape seperti ini. Nah, lalu ini kita group. Ini kan ada tiga obyek ya. Kita group aja. Jack group. Nah, jadi disini kita punya dua obyek. Semuanya obyek kompleks yang berupa group. Ini dan ini ya. Tetap bisa. Cukup pastikan clip obyeknya berada di atasnya obyek yang mau di-clip. Lalu kita pilih semuanya. Keduanya. Kita object. Clip set. Nah, bisa. Seperti ini. Jadi, tidak masalah. Selama melipatkan dua obyek, maka clip bisa diterapkan. Jadi, karena clip obyeknya berupa group, maka walaupun kita sudah aktifkan show clipping path of selected object ini, kita tetap nggak bisa ngeliat path-nya ya. Soalnya yang love ini harusnya kan color hijaunya. Karena ini obyek kompleks yang berupa group, maka nggak kelihatan. Jadi, saya ribadi lebih suka kalau clip obyeknya itu berupa path sederhana aja. Oh iya, kalau gambar Batman tadi berupa group, walaupun sudah kepotong kayak gini, kita tetap bisa manipulasi isi dari group-nya. Seperti biasanya kan, kalau kita mau masuk ke dalam group kan tinggal double-click ya. Ini juga bisa, tetap sama. Double-click. Nah, kalau sudah double-click, nanti masuk ke group-nya ini. Kelihatan di sini, di status bar, ada di dalam. Di ini, sekian ini. Nah, ini kita sudah berada di dalam sini sekarang. Kalau mau keluar, cukup klik dua kali di bidang kosong. Nah, sekarang berarti kita lagi ada di layer satu lagi, di luar. Oke. Kita coba sekali lagi demo clip menggunakan text juga bisa. Misalnya ini kita pecah lagi. Clip, release ya. Nah, kita delete. Kita misalnya mau buat text bad misalnya. Font-nya kita kasih yang tebal, apa ya? Harial. Font-nya ini. Kita gedein. Nah, ini kan berarti ada obyek satu, obyek yang di group. Sama klip obyeknya ini. Mau kita setkan klip obyek. Cukup taruh di atasnya. Kita selek keduanya. Object, klip, set. Nah, nanti akan nge-klip. Jadi untuk text juga bisa. Dari tadi kita bahas klip ini melibatkan dua obyek aja ya. Jadi obyek yang mau di-klip dengan klip obyeknya. Entah masing-masing berupa shape tunggal ataupun shape yang kompleks yang di-group. Gimana jika multiple obyek, apakah bisa di-klip? Nah, ini menarik ya. Karena kalau kita selek obyek lebih dari satu, misalnya kita punya lima obyek. Kita gambar dulu ya. Oke, jadi kita punya empat obyek ya. Satu, dua, tiga, empat. Lalu ada obyek kelima yang mau kita jadikan klip path-nya. Misalnya kita buat shape seperti ini. Oke, jadi kalau kita selek obyek lebih dari dua, misalnya lima obyek, kita selek semua ini ya. Ada satu, dua, tiga, empat, lima. Obyek nomor lima adalah obyek yang paling di atas. Kalau kita selek semua obyek ini, lalu kita terapkan clipping. Kira-kira apa yang terjadi? Soalnya kan selama ini kita cuma selek dua obyek. Jadi obyek yang mau di-clip dan obyek yang akan nge-clip. Ini ada lima. Kita tahu bahwa obyek yang paling atas akan dijadikan obyek yang menge-clip. Sedangkan kan obyek yang mau di-clip ada banyak di bawahnya. Ada empat obyek. Nah, ini apa yang terjadi? Kita coba saja. Object, clip, set. Ternyata semuanya ke-clip oleh obyek nomor lima. Nah, obyek nomor lima tadi adalah obyek yang berada paling di atas. Jadi obyek yang paling di atas akan dijadikan clip obyek. Akan menge-clip semua obyek-obyek di bawahnya. Ini menarik ya. Kalau kita pongkar gini, nah semuanya akan berdiri sendiri-sendiri. Jika kita release, maka akan kelihatan. Kita lepasin satu-satu. Misalnya kita object, clip, release. Nah, kelihatan kan? Ternyata obyek nomor satu tadi akan di-clip oleh obyek nomor lima. Kita lihat lagi nomor dua. Kita pecah lagi. Release. Nah, ini kelihatan juga di sini. Bahwa obyek nomor dua akan di-clip oleh obyek nomor lima. Kok obyek nomor limanya kok jadi banyak? Ini pasti juga deh. Kita pecah. Release. Nah, ini kita release juga. Yang masing-masing obyek tadi ternyata di-clip oleh obyek nomor lima. Padahal obyek nomor limanya kan cuma satu. Nah, jadi ternyata si ink shape ini, jika kita memilih banyak obyek lebih dari dua untuk di-clip, maka ternyata obyek yang paling atas akan di-duplikat dulu sebanyak obyek yang mau di-clip. Jadi, masing-masing obyek nomor satu, dua, tiga, empat akan mendapatkan clip pad-nya sendiri, yaitu kopian dari obyek nomor lima. Jadi, walaupun ini nggak umum, untuk kasus tertentu ini mungkin bermanfaat ya, kalau kita lagi ingin nge-clip banyak obyek secara sekaligus. Cukup pastikan aja kita selek semua obyeknya, dan pastikan clip obyek berada di paling atas. Mungkin ini membingungkan ya. Jadi, kalau saya sendiri sih biasanya untuk nge-clip cuma pakai dua obyek aja, jadi lebih sederhana obyek yang mau di-clip dan obyek yang akan menge-clip. Oke, kita singkirkan dulu. Kita akan bahas tentang masking sekarang. Oke, sekarang tentang mask. Untuk mask ini hampir sama dengan clip, di mana sama-sama berfungsi untuk membatasi daerah yang terlihat pada suatu obyek berdasarkan patokan obyek lainnya. Jadi, sama-sama melibatkan dua obyek di sini, yaitu obyek A adalah obyek asal, dan obyek B adalah obyek mask-nya yang akan membatasi. Nah, kalau tadi di clip ini, obyek nomor B ini namanya clip object, kalau di sini namanya mask, mask object. Seperti halnya clip, mask juga akan menyembunyikan atau menampilkan obyek berdasarkan bentuk path. Namun, bedanya, kalau clip dibatasinnya semata-mata berdasarkan bentuk atau shape clipping path-nya, maka di mask ini juga mempertimbangkan dua hal lain, yaitu lightness atau tingkat keterang gelapan, dan opacity atau tingkat keteransparanan. Nah, di sini ketahuan ya, kalau mask ini sedikit lebih advance dari clip ya. Kalau di clip kita cuma bisa dapat antara dua kondisi tampak dan tidak tampak, kelihatan dan tidak kelihatan, sedangkan di mask ini kita bisa punya kondisi banyak sekali, yaitu selain tampak dan tidak tampak, juga setengah tampak, seperempat tampak, seperempat tampak, alias samar-samar, dan seterusnya. Karena ditentukan dari tingkat gelap terang dan opacity dari obyek mask-nya. Konsep masking ini sangat lazim di aplikasi image, terutama yang berbau fotografi, semacam Photoshop atau kereta atau game, di mana biasa dipakai untuk memotong atau memisahkan obyek. Misalnya memisahkan gambar orang, namun butuh detail yang lebih advance. Misalnya orangnya rambutnya keriting misalnya. Jadi untuk seleksi sederhana kan biasanya nggak ngatasin ya, nggak sanggup. Kalau dengan mask ini kita bisa memilih, menginsolasi obyek sampai detail-detail presisi, atau gambar gelas yang setengah transparan. Jadi untuk seleksi obyek yang kompleks, nah ini cuma intermezzo aja, mungkin kita bahas di tutorial lain kali tentang image editor. Kembali ke Inkscape, kita pakai gambar Batman ini aja ya. Kita pecah dulu, klipnya, rilis. Jadi ini obyek satu, obyek A atau obyek Batman-nya yang mau di mask. Lalu kita siapkan obyek dua yang dipakai sebagai mask. Bagaimana cara membuat obyek mask? Jawabannya cukup gambar aja seperti biasa. Sama kayak klip tadi. Jadi ini kita gambar love gini atau berupa grup juga bisa. Namun kali ini kita harus memperhatikan warna. Jadi ini kan warnanya pink. Jadi kita harus ubah ke misalnya warna putih. Nah kalau warna putih, maka akan menampilkannya. Sedangkan warna hitam akan menutupi. Jadi kalau obyeknya putih solid seperti ini, ini nanti kalau kita gabungin, kalau kita mask akan berlaku sama kayak klip. Kita coba aja ya. Kita mask, set. Nah sama kan? Soalnya obyeknya putih. Obyek mask-nya. Kita undo saja. Kita coba warna hitam. Lalu kita selek keduanya. Path, mask, set. Nah hilang sama sekali. Karena warna hitam akan melubangi. Jadi di sini masih nggak make sense ya. Nggak ada gunanya. Kita coba aja warna abu-abu. Kita selek semuanya. Kita obyek. Mask. Set. Nah apa yang terjadi? Karena warna abu-abu, maka akan menjadi setengah transparan. Soalnya kan warna hitam akan melubangi atau menutupi, sedangkan warna putih akan menampilkan. Nah tengah-tengahnya itu akan setengah menampilkan. Jadi tergantung intensitas keabu-abuannya. Kalau semakin gelap abu-abunya, maka semakin samar-samar. Semakin terang abu-abunya menekati putih, maka akan kelihatan. Nah ini, ini transparan ini. Untuk mengetes yang lebih jelas, kita bisa handuk aja. Kita coba tes mask menggunakan gradasi ya. Dari hitam ke putih solid. Build, ini gradasi. Ini atasnya warna putih, solid. Bawahnya warna hitam solid. Jadi ini ada shade of gray, atau transisi keabuan-abuan mulai dari hitam pekat sampai putih pekat. Apa yang akan terjadi? Kita select dua-duanya, objeknya. Objek yang mau dimask adalah Batman. Objek masknya adalah gradasi kotak ini. Kita objek, mask, set. Nah, apa yang terjadi? Perhatikan bahwa ini akan menjadi kayak gradasi gitu ya. Semakin, tadi semakin putih, semakin atas, maka semakin solid yang kelihatan. Semakin ke bawah, semakin hitam tadi, maka akan semakin hilang, akan semakin ditutupi. Warna tengah-tengah ini akan separuh transparan, sesuai dengan intensitas keterang gelapnya. Oke, kita pecah lagi. Release. Jadi, masking ini menggunakan warna grayscale ya, alias warna keabuan-abuan, seperti gradasi kita ini. Lalu, gimana kalau warnanya merah, kuning, warna-warna non-grayscale? Misalnya kita punya warna merah sama warna kuning. Nah, kalau warna-warna non-grayscale gini, maka tetap akan diambil dari nilai gelap terangnya, atau istilahnya luminance. Untuk gampangnya, anggaplah warna kuning ini bakal dianggap sebagai warna terang hampir putih. Sedangkan kalau warna ini kan merah ini misalnya merah tua ya. Merah tua ini kan cenderung gelap ya. Mungkin nanti kalau di-convert sama inkshape ke abu-abu, dia bakal jadi abu-abu tua ya. Kalau di-convert ke grayscale. Kita coba kita grup gini. Kita grup ya. Kita jadikan sebagai mask object buat objek di belakangnya. Kita selek semuanya. Jadi ada dua kepilih. Object, mask, set. Nah, kan kelihatan ya. Yang tadi warna kuning, kuning kan mendekati putih. Masknya akan tampil lebih jelas ya. Walaupun nggak solid putih. Kalau solid putih akan menampilkan solid. Kalau ini kan kuning tadi agak, jadi agak transparan gitu. Soalnya semacam abu-abu terang gitu. Sedangkan kalau yang warna merah tua tadi akan dianggap sebagai warna abu-abu tua. Makanya hasilnya akan transparan banget seperti ini. Oke, itu tadi kalau masking berdasarkan warna. Kalau tadi saya bahas di awal, masking ini juga bisa berdasarkan parameter lain yaitu opacity. Coba kita praktekan aja ya. Kita pecah dulu. Di ini, rilis aja. Oke. Kita buat sederhana aja, lingkaran. Kita pakai warna solid aja ya, putih. Kalau putih kan pasti akan kelihatan jelas ya. Kan menampilkan secara solid. Kalau opacity-nya kita turunkan, 50% misalnya. Nah, maka nanti kalau kita telapkan masking di sini, object, mask, set. Nah, nanti akan separuh transparan. Sebesar 2 part of opacity-nya. Kita undo saja. Tadi opacity-nya sebesar 47%. Maka akan 47% transparan. Kalau solid 100%, warna solid putih. Lalu kita mask. Kita selek kedua object-nya. Set. Nah, maka akan solid ya ini. Ini nggak transparan sama sekali karena putih solid. Sedangkan kalau opacity-nya rendah sekali, opacity-nya tadi 20% misalnya. Lalu kita selek semuanya. Kita terapkan masking. Nah, akan 20% transparan. Seperti itu. Jadi, selain menggunakan warna gradasi putih ke hitam, kita juga bisa menggunakan opacity. Opacity mungkin berasa lebih logis ya. Jadi, kalau opacity 100%, ya solid. Kalau 100%, ya transparan. Oke. Lalu yang menarik seperti misalnya opacity-nya kita 100%. Kita nggak usah pakai stroke. Yang menarik, blur juga bisa kita pakai di sini. Misalnya, kita set blur-nya ya. Segini misalnya. Nah, nanti akan dihitung juga. Soalnya kan blur ini semacam opacity ya. Blur ini semacam perpindahan halus antara yang solid sampai ke yang transparan. Jadi, transisi solid menuju transparan. Blur itu seperti itu. Jadi, kalau kita terapkan di masking, kita selek dua objeknya. Lalu, objek mask, set. Nah, nanti juga akan mengikuti juga. Jadi, yang semakin di luar, semakin transparan. Oke. Kita paste. Saya akan menunjukkan satu hal lagi. Kita mask-nya kita pecah lagi dulu. Nah, lalu untuk stroke. Pada objek mask juga dilipatkan ya. Jadi, misalnya kita punya lingkaran lagi ya. Lalu, kita punya stroke warna abu-abu. Kita gedein line-nya biar kelihatan ya. Saya punya stroke-nya warna abu-abu di sini. Sedangkan, build-nya putih solid. Kira-kira nanti akan kelihatan ya, kalau putih. Sedangkan, kalau abu-abu akan semi transparan. Jadi, kalau di mask ini, stroke-nya juga ikut dihitung. Juga ikut kepake. Bukan hanya fill-nya aja. Kita coba aja ya. Object, mask, set. Nah, kelihatan kan? Jadi, ini stroke-nya tetap kepake. Tadi stroke-nya abu-abu berarti setengah transparan. Sedangkan yang fill-nya tadi putih, solid. Bahkan pattern juga bisa dipake. Kita demo-in aja ya. Kita pecah lagi di sini. Kita release. Kita juga bisa pake pattern. Misalnya, kita buat kotak-objek kotak, lalu kita warnainya pake pattern. Ini gak usah pake stroke ya. Fill-nya kita set pattern. Kita coba pake pilih pattern yang sedia aja di sini ya. Misalnya wavy yang white. Nah, seperti ini. Kalau kita pake, kita terapkan. Kita select dua-duanya objeknya. Lalu, object, mask, set. Nah, maka akan tetap kepake. Jadi, bagian yang warna putih tadi akan menampilkan gambar. Sedangkan yang tadi karena transparan, gak ada gambarnya, tidak menampilkan. Nah, jadi seperti ini. Bahkan pattern yang bitmap juga bisa. Kita coba aja. Pattern-nya yang bitmap. Kita pilih pattern yang bitmap ini misalnya. Nah, basir. Kita coba terapkan. Object, mask, set. Nah, nanti akan seperti ini. Ini semua potensial dipake untuk efek teksture ya. Tadi kan saya mask objeknya pake pattern yang bitmap. Nanti objek bitmap asli, objek bitmap yang diimpor dari luar, file luar, juga bisa dipake buat mask juga. Nanti akan kita praktekkan di akhir tutorial ini. Kita copy aja batman-nya. Mask, kita release. Kita siapkan satu objek lagi. Nah, untuk aplikasinya, biasanya cocoknya dipake untuk objek yang butuh setengah transparan. Atau ada transisi halus ke transparan. Misalnya, kita pengen bikin bayangan si batman ini ya. Kita duplikat, lalu kita cerminkan ke bawah gini misalnya. Semacam bikin efek kaca gitu. Reflektif. Kita bisa pake yang efek gradasi tadi. Dari hitam ke putih ya. Kalau putih akan ditampilkan, kalau hitam akan disembunyikan. Oke, jadi kita punya gradasi seperti ini. Kita pilih dua objeknya. Lalu, objek, mask, set. Nah, jadi akan semacam bikin efek cermin seperti ini. Refleksi. Itu salah satu penggunaannya. Untuk penggunaan lainnya bisa Anda explore sendiri. Kemungkinannya banyak sekali ya. Kemungkinan kreatif yang bisa kita pake dengan clip dan mask ini. Itulah tadi pemakaian mask. Jadi perilakunya intinya mirip dengan clip ya. Bedanya kalau clip cuman menghitung bentuk atau shape-nya aja. Kalau mask ini, ikut memperhitungkan warna dan opacity dari objeknya. Termasuk fill dan stroke. Oh iya, satu lagi. Untuk memantau objek-objek yang sedang di clip atau di mask, kita bisa melihatnya melalui object panel. Jadi dari object, lalu objects. Nah, di sini ada objects panel. Di sini nanti kelihatan ya untuk menafigasi objek-objek yang ada dalam dokumen kita. Nah, di kolom keempat ini ada cm yang mengindikasikan apakah objek ini lagi di clip atau di mask. Nanti kalau di clip, nanti icon-nya akan seperti ini ya. Kalau ini objek biasa, nggak di clip. Kalau yang ini objek yang lagi di clip, icon-nya akan berupa seperti ini, warna putih. Kalau yang mask, nanti warnanya seperti ini. Buah-buah atau biru ini. Jadi beda di icon-nya aja. Jadi kita tahu mana objek yang lagi di mask. Lain itu, kalau kita klikkan tadi, di status bar juga ada tulisannya ya. Clip. Kalau mask, di status bar juga ada tulisannya nanti. Nah, mask di situ. Jadi untuk mengecek keseluruhan dokumen, untuk melihat gambaran objek-objek yang ada dalam dokumen ini, bisa kita lewat objects panel ini. Untuk melihat dalemannya juga bisa. Ini kan objek yang di mask. Seperti biasanya, objek yang di mask juga bisa kita lihat dalemannya. Kita expand aja. Nanti kelihatan objek yang di mask ini isinya apa aja. Ini ada bulan, ada mulut, dan sebagainya. Satu lagi kita bahas tentang nge-clip. Atau nge-masking di foto ya. Atau gambar bitmap. Soalnya ini lumayan berguna aplikasinya di sini. Jadi misalnya kita mau nge-clip atau nge-mask di bitmap ya. Tentu aja ini juga bisa dipakai di objek-objek gambar foto ya. Objek foto atau di bitmap yang saya maksud ini, misalnya file jpeg atau png atau gif yang kita taruh di canvas-nya Inkscape. Kita coba aja langsung ya. Misalnya bisa kita taruh objek bitmap. Lewat file import. Seperti ini. Lalu pilih objeknya yang bmp atau jpeg atau png. Bisa juga kita langsung copy-paste ke dalam Inkscape ya. Kita coba cari foto gratisan di Pixabay ya. Sebagai contoh. Untuk sumber gambar-gambar gratis kita bisa ke Pixabay. Nanti gambar-gambar yang saya pakai linknya ada di deskripsi ya. Bisa Anda coba juga. Kita copy aja langsung ke Inkscape. Kita paste di sini misalnya. Nah di sini kita ada gambar jempol. Kita mau nge-clip foto ini. Cuma tangannya aja. Bisa kita pakai pad. Kita buat sesuai dengan bentuk jempolnya. Ini membutuhkan ketelatenan aja ya. Untuk zoom in, zoom out. Bisa sambil tekan control sama scroll mouse. Kalau tombol tengah mouse bisa buat geser-geser. Jadi enak sekali. Untuk detailnya biasanya kita zoom aja. Detail-detail yang susah seperti ini. Walaupun belum rapin, bisa kita rapikan belakangan. Jadi enggak masalah dulu. Kita coba-cepatan dulu aja. Ingat untuk zoom in, kita pakai tahan control sama scroll mouse. Untuk geser-geser layar atau pen. Bisa pakai tombol tengah mouse ditahan. Atau tahan spasi sambil geser-geser mouse. Sama aja. Ada banyak cara di-inscape. Oke, jadi ini saya sudah buat object vector. Saya akan mau nge-clip gambar ini. Jadi kita klik dua-duanya. Object ini, lalu object. Click, clip, set. Nah, maka akan kayak menselect dan memotong. Kita bisa menginstolasi gambar tangan ini. Misalnya kita taruh foto di belakangnya juga bisa. Misalnya kita taruh gambar foto. Penerable misalnya. Untuk linknya nanti ada di deskripsi ya. Tapis kita taruh di bawahnya. Nah, misalnya backgroundnya seperti ini. Bisa. Kita jadi bisa melakukan manipulasi foto sederhana. Tadi kan kita motongnya pakai clip ya. Dimana pinggirannya terasa terlalu tajam ya. Jadi kelihatan nggak natural gini. Supaya lebih nge-blend sama backgroundnya. Kita butuh transisi ini yang lebih smooth. Untuk itu kita bisa pakai mesh. Kita lepas dulu aja ya. Object, clip, release. Nah, nanti kita aplikasikan blur dulu. Di sini blurnya kita set supaya lebih halus ya. Konsisinya. Kita set segini aja. Mungkin 8,2. Kita set tangan sama check ini. Mesh set. Di sini akan lebih ada blurnya ya. Jadi kayak efek better selection di image editor kayak Photoshop. Nanti bisa kita tweak lagi. Oh iya, tadi lupa saya bahas. Kalau kita pakai node selection tool ini, kita bisa juga edit bentuk mesh-nya dengan aktifkan ini ya. Show mesh of selected object. Sama kayak clip tadi. Kalau ini untuk mesh, kalau clip tadi untuk clip ya. Nah, ini nanti ada garis warna biru ya. Ini mesh object-nya. Bisa langsung kita edit di sini. Kalau kita mau rapikan detailnya, bisa langsung aja di sini. Jadi seperti itu. Jadi kalau semakin rapi, nanti akan semakin realistis. Jadi ini kelihatannya kurang maju ya. Oke, jadi kita bisa melakukan manipulasi foto sederhana di Inkscape dengan menggunakan clip dan mesh ini. Untuk foto dengan pakai mesh, kita juga bisa motong bagian yang semi-transparan ya. Misalnya kita contohkan aja kalau ada gambar orange juice ini ya. Misalnya gambar orange juice. Kita copy aja. Kita paste di sini. Misalnya gedean. Kita kurangi dulu sambil tekan control. Lalu kita mau bikin masking di jeruk sama gelas juice-nya ini. Kita buat aja. Nah, ini contoh. Kita nggak usah terlalu rapi-rapi aja. Kita cepat-cepatan aja. Nggak apa-apa. Nah, di sini kan ada bagian yang transparan ya. Nanti bagian transparan ini kita pakai warna lain. Misalnya kita set warna... abu-abu. Nah, ini kita set warna abu-abu misalnya. Abu-abu terang lah. Kita pasang lagi. Lalu ini kita group. Mask object-nya kita group. Nah, jadi satu di sini. Lalu kita group bersamaan. Mau kita bikin masking object. Kita select dua-duanya. Object. Mask. Set. Nah, jadi di sini bagian yang sini agak semi-transparan itu. Nah, itu tadi contoh penerapannya yang secara sederhana aja. Bisa kita kasih blur sedikit ya. Kita lepas dulu. Sedikit. Yang ini kita blur aja sedikit. Supaya lebih halus potongannya. Select. Dua-duanya. Nah. Seperti itu. Oh iya. Kita juga bisa membuat gambar bitmap ini sebagai mask. Misalnya kita duplikat ya. Kita duplikat di sini. Kita akan menjadikan image ini. Atau objek bitmap ini. Sebagai mask object. Misalnya kita mau bikin warna solid seperti ini. Bendara Perancis misalnya. Biru, putih, merah. Misalnya kita punya objek ini. Kita group. Nah, ini yang Menara Evil mau kita jadikan mask object-nya. Jadi, warna putihnya ini mungkin kita jadikan warna abu-abu aja kali ya. Nanti kan soalnya akan dilubangi ya. Oke. Kita taruh di atasnya. Pastikan object clip-nya ada di atas. Kita ubah ukurannya ini supaya pas. Gini misalnya. Kita selek semuanya. Kita object. Mask. Set. Nah, akan seperti ini. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah objek bitmap tadi itu akan dijadikan sebagai mask object. Jadi, warna putih akan menampilkan ya. Menampilkan warna di belakangnya. Ini kayak awan ini akan menampilkan warna merah di sini. Lalu, warna yang gelap, seperti misalnya dedaunan hitam ini, pohon-pohon hitam, akan melubangi. Jadi, nanti putih. Lalu, bagian yang menaranya yang gelap ini juga akan melubangi. Putih. Jadi, kayak transparan gitu. Jadi, ini semacam efek ya. Jadi, ini percobaan aja bahwa bitmap ini juga bisa jadikan mask. Kalau Anda belajar Photoshop atau foto editor lain, biasanya mask ini memang lupa gambar bitmap ya, pastinya. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Silakan. Kalau ada pertanyaan, boleh di kolom komentar atau saran atau misalnya masukkan juga. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum.